Gak tau ya dengan Anda, kalau saya lebih senang Indonesia menjadi macan dunia dibanding sekedar macan Asia. Indonesia memiliki peluang untuk posisi tersebut jelas bukan reka-rekas mata. Banyak parameter yang dapat dijadikan rujukan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, dengan negara sebagai pemilik garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, salah satu pemilik ZEE terluas di dunia hingga posisi strategis dan kekayaan alam tak terkira itu, pantaslah kiranya kita menjadi macan dunia. Bahwa para skeptis yang juga warga negara Indonesia yang hari ini begitu intens merendahkan negara mereka sendiri itu tiba-tiba tertawa geli. Itu karena mereka tak pernah mau bahkan hanya untuk sekedar mencoba menengok sejarah bangsa mereka sendiri. Ketemu lagi di Opinita bersama saya Rini Budoyo. Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dengan jelas bicara soal itu. Kita pernah menjadi inisiator bagi terbentuknya sebuah persekutuan negara-negara dari Asia dan Afrika. Sebesar apa sih? Kok bangga banget sudah merasa mewakili dunia? Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia mengirimkan wakilnya pada sidang KTT Asia Afrika di Bandung itu. Pertemuan ini berlangsung dari 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Secara spesifik, pertemuan itu bertujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan negara-negara Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Apa bukti bahwa itu karena peran aktif Indonesia? Konferensi Asia Afrika pertama-tama itu didahului oleh sebuah persidangan di Bogor pada tahun 1949. Dilanjutkan pada 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastromijoyo pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Kemudian, delegasi Indonesia pada 25 April hingga 2 Mei 1954 hadir dalam persidangan Kolombo di Sri Lanka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma, atau sekarang Myanmar, dan Indonesia. Dalam konferensi ini, Indonesia memberikan usulan perlu adanya konferensi Asia Afrika. Dan pada 28 hingga 29 Desember 1954, untuk mematangkan gagasan masalah persidangan Asia Afrika, diadakanlah sekali lagi persidangan Bogor. Dalam persidangan ini, dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan serta siapa saja yang akan diundang. Dan akhirnya, pada 18 hingga 24 April 1955, konferensi Asia Afrika pun berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresemikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Hasil dari persidangan ini adalah berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Dan itu benar-benar mampu mengubah wajah dunia. Itu juga memberi dampak nyata bagi kemerdekaan beberapa negara atas penindasan ratusan tahun bangsa kolonial serta kembalinya Papua dalam kesatuan NKRI hingga Heroik Mesir dengan kisah terusan Sueznya yang diganggu oleh kepentingan Inggris. Jadi, clear sudah bahwa persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi persidangan Kolombo dan sidang-sidang berikutnya. Konferensi Asia Afrika tidak mungkin terselenggara tanpa peran sentral Indonesia saat itu. Dan ingat, itu tentang nasib lebih dari setengah jumlah penduduk dunia yang sedang dibuat pusing dalam dua kepentingan yakni Blok Barat dan Blok Timur. Kelak, organisasi non-blok sebagai jawaban banyak bangsa di dunia yang tak mau terjebak dalam dua jurang Barat dan Timur pun lahir adalah karena buntut dari kisah hebat ini. Cara hadirnya bangsa ini jelas sebuah prestasi yang luar biasa. Seperti anti-tesa, bangsa Eropa dan Amerika yang senang dengan ekspansi dan maka penjajahan menjadi ciri khas mereka kita membuat propaganda anti-kolonialisme. Bangsa ini telah menetapkan posisi geopolitiknya di antara dua pengaruh besar itu dengan cara yang sangat pintar. Dan itu tidak membuat mereka senang. Tak pantas sebuah bangsa dari Asia menjadi salah satu titik sentral dan maka keputusan bahwa laju Indonesia harus dihentikan mereka buat. Jatuhnya Soekarno dan diganti Soeharto adalah fase itu. Dari peran sebagai salah satu macan dunia kemudian diganti menjadi good boy-nya Amerika dengan hadiah posisinya hanya sebagai macan Asia Tenggara telah membuat Soeharto berpuas diri. Peran besar Indonesia bagi dunia langsung pupus. Organisasi non-blok hingga Asia Afrika tidak memiliki gaungnya lagi. Seperti macan, dia tak lagi punya gigi. Sejak saat itu, kita hanya bangga dengan julukan terbesar di Asia Tenggara. Paling berpengaruh di ASEAN dengan segala atribut palsunya. Faktanya, kita hanya besar badan namun tidak lagi berotot. Nama besar Indonesia segera pudar dan tersisa hanya Bali dan Soekarno. Paling tidak, dua nama itu segera mereka ingat ketika para orang asing itu bertanya tentang Indonesia pada tahun 70 hingga 90-an. Itu fakta, bukan reka-reka. Itu masih dapat kita tanyakan pada warga negara yang sudah bisa piknik ke Eropa dan Amerika pada tahun-tahun itu. Ya, warga negara kita terlalu sulit merasa bangga sebagai bangsa yang tidak dikenal. Dia memang tidak lagi bersinar dalam rentang panjang rezim Orde Baru. Good boy itu hanya dikenal oleh mereka yang sedang ingin mendapat untung manakala sumber daya alam negara ini mereka butuhkan. Seperti PRT, dia terlihat munduk-munduk saja saat Tuan Besar datang dan bertitah. Serius? Separah itukah? Tiba-tiba jejak kebesaran itu kembali diceritakan. Hasto Kristianto berbicara dalam diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara pada 28 Juli 2022 di Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak Orde Baru tumbang, meski berat dan tertatih, bangsa ini ingin kembali menjadi seperti dulu lagi. Panjang jejak itu sejak 1998 sepertinya baru mulai terlihat pada 2014. Geliat menuju ke sana baru mulai tampak saat Jokowi terpilih menjadi presiden ketujuh. Dia seorang Soekarnois. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Melejitnya nama Indonesia segera terlihat manakala pada 2015 lalu, Jokowi masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Times. Nama Jokowi masuk dalam kategori leaders bersama para pemimpin inspiratif lainnya seperti Barack Obama, Hillary Clinton, Xi Jinping, dan Narendra Modi. Oleh media Singapura, dia pun dinobatkan sebagai Asian of the Year. Nama Presiden Jokowi dipilih oleh seluruh editor surat kabar berpengaruh Singapura saat itu. Dalam edisi 2019 yang dirilis dari The Royal Islamic Strategic Studies Center, Presiden Jokowi berada pada urutan ke-16 dari 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Bahkan oleh Pusat Studi Strategi Islam Jordania, untuk tahun 2020, dia berada di posisi ke-13. Jokowi menyandingkan namanya bersama tokoh-tokoh muslim inspiratif lainnya seperti Sheikh Muhammad Taki Usmani, Ayatollah Hach Sayyid Ali Khameni, hingga Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dari bidang perdamaian dunia, Jokowi juga kembali diberi penghargaan Khazi Amanualah Khan Medal. Ini diberikan sebagai apresiasi atas upayanya dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk Afganistan. Masih ada banyak hal yang lain yang membuat mata dunia segera menoleh ke Indonesia. Penguasaan kembali pada banyak sumber daya alam seperti Freeport dan Blok Mahakam, hingga menjadi tuan rumah event internasional sangat besar seperti G20, makin melambungkan nama Indonesia. Dan itu semua ternyata tidak gratis. Riuh dan panas situasi politik dalam negeri tidak mungkin tidak terkait cerita ini. Bangunnya seekor macan dengan otot dan kekuatan baru jelas bukan berita baik bagi banyak macan yang lain. Saat sang penguasa dunia, sang macan tak tertandingi selamanya itu terlihat sulit tidur akibat laju Cina dalam banyak hal, mau tak mau, kini harus membagi waktunya untuk tak abai pada kekuatan dari selatan yang bernama Indonesia. Cara hadirnya yang unik itu kini telah membuat sang penguasa dunia itu marah. Menendang keluar dirinya dari bisnis emas terbesar yang selama ini jadi miliknya telah membuat dan menimbulkan luka yang tak mudah sembuh. Dan maka Indonesia pantas untuk selalu diawasi. Melepaskan pengaruhnya yang selama ini sudah mapan di Indonesia jelas bukan pilihan bijak pada sisi geopolitiknya. Posisi Indonesia yang strategis di kawasan serta riuh suara di Papua misalnya atau saling memaki yang tidak henti-hentinya pada cara hidup dan keseharian politik bangsa ini tidak mungkin tak terkait dengan semua cerita itu. Konon, para pengamat politik sering menyebut dengan istilah hadirnya proksi. Ya, sejak kekalahan memalukan pada keterlibatannya secara langsung saat Perang Vietnam telah mengajarkan pentingnya Perang Model Baru. Perang Afganistan 1979 dengan melibatkan proksi dan meraih kemenangan mutlak bahkan saat melawan Uni Soviet telah menjadikan jenis perang itu sebagai cara baru pada perang-perang berikutnya. Serta-merta proksi yang sama terlihat di Bosnia, Serbia dan kawasan Balkan saat Uni Soviet bubar 1991 pun saat berlanjut pada kawasan Arab pada 2010 dengan kisah Arab Spring-nya. Ya, sejak saat itu dunia mengenal jenis perang dengan wajah barunya. Kini, bila kawasan paling bergejolak harus disebut, Laut Cina Selatan adalah tempat di mana akan memiliki potensi itu. Jumawanya Cina yang mengklaim atas wilayah tradisionalnya di kawasan itu kini sedang ditantang secara langsung oleh Amerika Serikat dan sekutunya dari seluruh dunia. Sialnya, itu tepat di pinggir utara halaman rumah kita. Bahkan, itu juga menyebrang di sebagian wilayah laut kita, Laut Natuna Utara. Bukan mustahil bila Laut Cina Selatan adalah neraka masa depan. Segala keributan dunia akan berpusat di kawasan itu. Dan maka, kita sadar bahwa riuh dan panas situasi politik kita hari ini juga terkait masalah itu seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Posisi politik luar negeri kita yang bebas aktif tidak memberi rasa puas para pihak. Mereka tidak senang bila negara kita tidak berpihak. Emang seberapa penting sih Indonesia di mata mereka? Seberapa penting dan berbahaya Iran bagi Amerika Serikat ternyata masih tak sebesar rasa Amerika Serikat ke Indonesia. Faktanya, bila Iran dikepung 11 pangkalan militer asing, bukan 7 atau 10 atau 12, Indonesia dikepung oleh 15 pangkalan militer asing. Itu ketika data harus bicara. Kini, atas sengkarut Laut Cina Selatan, AUKUS, kerjasama militer Australia, Inggris, dan Amerika Serikat telah menjadi nyata. Tiga kekuatan militer luar biasa besar itu bergabung dan hadir persis di selatan kita. Laut Cina Selatan yang persis berada di utara hanya membuat Indonesia seperti pelanduk di antara dua gajah. Di sinilah bagaimana Indonesia Kelak akan memainkan peran geopolitiknya sedang mereka tunggu. Di sini pula, cara pandang Soekarno kembali menjadi sangat relevan dan maka sekjen PDIP dalam diskursus terkait pemikiran geopolitik Soekarno di Unhas, Makassar berusaha menggali kembali pengalaman lama itu. Konon, isu instrument of national power sebagai salah satu kekuatan Soekarno dalam politik luar negerinya harus kembali menjadi cara negara ini berpolitik. Sebagai contoh, dalam kasus perang Rusia-Ukraina, Rusia menggunakan kekuatan energi, pangan, dan juga demografi, teritorial, dan teknologi sebagai entitas dari instrument of national power. Dan benar, meski dikeroyok dengan sanksi, Rusia tetap memiliki posisi tawar yang tinggi. Pada banyak sisi kelebihan kita, instrument of national power itu Kelak akan memberi rasa leluasa saat kita harus berhadapan dengan kondisi sulit misalnya. Berdasarkan teori geopolitik Soekarno, kisah kita sebagai bangsa di masa lalu ternyata dapat dibuktikan bagaimana variable demografi, teritorial, politik, militer, sumber daya alam, koeksistensi damai, dan science-teknologi menjadi instrument of national power yang berperan penting bagi ketahanan nasional Indonesia. Namun, ketika kita ingin menjadi salah satu macan dunia, satu hal mutlak sebagai salah satu kemendesakan kita bersama yang masih belum kita miliki dalam kekuatan geopolitik kita adalah kapasitas bangsa ini dalam teknologi. Dan itu memang pernah terputus saat para pemuda dan mahasiswa kita tidak boleh pulang oleh Soeharto hanya karena telah bersekolah di negara yang tak ramah pada kepentingan barat. Itu terjadi tepat setelah dia melengsarkan Soekarno. Dalam bukunya Competing for the Future, Hamel, dan Prahalat, suatu bangsa akan mampu merebut kepemimpinannya apabila dia merebut kepemimpinan intelektual dan itu dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, mewujudkan Indonesia sebagai salah satu macan dunia seperti cita-cita Soekarno hanya dapat dimungkinkan manakala bangsa ini mampu mengejar ketertinggalannya dalam bidang teknologi. Dan ketika itu disebut oleh sekjen PDIP, itu dapat mudah kita tebak sebagai rindunya mesin politik terbesar negara ini ingin agar kesinambungan kepemimpinan dapat terus berlangsung tanpa ada lagi distorsi seperti saat Soekarno diganti Soeharto misalnya. Semua kebijakan Soekarno dibuang bahkan hingga manusianya. Ini tidak boleh terjadi. Kebijakan Jokowi harus berlanjut. Dan bila bangsa ini ingin menetapkan posisi geopolitiknya dengan mantap, mencapai posisi terbaik dalam bidang teknologi adalah kemutlakan yang tidak lagi boleh ditawar. Teknologi menempati ruang sangat rigid sebagai makna kaku dan sebuah keharusan. Pun demikian seharusnya bagi bangsa kita sekarang dan nanti. Siapapun pengganti Pak Jokowi, bila itu dari PDIP, pasti harus sosok yang sangat concern pada masalah itu. Dan itu pun terlihat dengan sangat jelas pada kerjasama AUKUS. Selain geografis posisi Australia yang terdampak langsung dengan Laut Cina Selatan, ada urusan teknologi terkini dan terbaru dalam teknologi kapal selam yang selalu muncul dan dibicarakan. Tak ada yang salah atas apa yang telah dikatakan oleh Hasto Kristianto dalam diskursus itu. Bukan Indonesia butuh dunia, tapi dunia butuh Indonesia. Itu bukan soal Jumawa apalagi sombong. Kehadiran Indonesia dengan politik luar negerinya yang selalu berbicara tentang dunia, tanpa penjajahan seperti yang Soekarno perjuangkan, benar adanya lebih dibutuhkan oleh dunia dibanding politik ekspansi ala barat seperti yang selama ini terjadi. Cita-cita kita di tahun 2045, satu abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Terima kasih telah menonton!